Setelah Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan mengundang Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Istana Bogor. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Istana Bogor pada selasa sore. Kedatangan Prabowo juga berbarengan dengan kedatangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Benasarkan agenda internal kepresidenan, Presiden Jokowi terjatual mengikuti tiga rapat terbatas di Istana Bogor, termasuk rapat soal sistem alutsista yang diikuti Menhan dan Panglima TNI. Presiden Jokowi segera mengumumkan nama kasat baru yang akan menggantikan posisi Jenderal Agus Subianto yang kini menjabat Panglima TNI. Jokowi akan mengumumkan kasat yang baru sebelum kunjungan kerja ke Dubai pada pekan ini. Ya, beliau seperti disampaikan Presiden, minggu ini kita tunggu putusan Presiden. Ada nama-namanya enggak? Kan satu ada Pak... Kan Pak Presiden sudah menyampaikan, Presiden tentu memilih dan memutuskan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada kan, siapa yang eligible menulis syarat untuk memenuhi posisi itu. Ini tadi, putusan Presiden menunggu minggu ini. Kapan beliau memberikan keputusan, kita tunggu aja.